Intro 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini Saya akan menelaskan Moderner video DDAI The Master Sketchup 2015 Nah disini saya sudah buka Sketchup 2015 Pertama saya akan Membuka Windows Bawa klik Scanners Nah disini Sudah ada tampilan di tablet Scanners Jadi disini saya Atur Posisinya Kita akan buat 5 scans Untuk posisi gambarnya Intro 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 Ok disini Gambar Intro 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 klik view, klik animation, pilih setting klik extension, ada query, klik option, ke sini ada output, ke sini ada rendered output untuk format untuk gambarnya, saya sedang membuat house.jpeg jpeg ini soft output, baru render to file image, baru ada output file house.jpeg jpeg ini ada tampilan png dan lainnya, kemudian ada animation, klik animation on, klik pada include frame number, baru klik render on this specific frame, baru klik nanti di sini ada frame, mulai dari 0 sampai 2.9, ini kalau ada yang sepatutnya dari 1, 3, 5, ada sampai dengan geris 12, untuk mulai dari 1 sampai 12, misalnya nanti dia 13 gambar, jadi kalau saya bikin now sampai 2.9, berarti ada 240 gambar ya, setelah itu, dia close, nanti pastinya waktu ini di-create, nanti 1 langsung bekerja dia untuk video gambar, hasilnya nanti akan seperti ini, nanti gambar nanti untuk mau buat videonya, kalian bisa klik di Movie Maker kemudian klik di Movie Maker, kemudian klik di gambar pergerakannya, kita buat durasinya 0,03 2, 0,03, nanti kita lihat di sini, ada 6 lagi, ini mungkin seperti ini, kemudian ada yang ada di sini, kita lihat dari depannya, nah nanti waterload di sini, kita akan langsung save dasarnya, kita akan langsung save ini, kita akan saya Mufi, warahmatullahi wabarakatuh itu saja dari pertanyaan kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh